Hai semuanya apa kabar ketemu lagi dengan aku di channel YouTube ku Sari Mega Aduh aku lagi jerawatan ya teman-teman biasa ada tamu nggak diundang aku biasanya jerawatan itu kalau lagi mau datang bulan gitu nggak papa identitas karena kalian sudah melihat dari thumbnailnya dan juga dari judulnya tentunya disini di video kali ini aku bakal bikin setting spray yang murah meriah yang gampang dibikinnya untuk kalian semua karena kalau kita beli jadi itu kalau kita beli setting spray itu harganya rata-rata ya di atas 100k gitu jadi ini aku bakal kasih tau kalian bikinnya murah banget untuk budget yang sangat rendah lah ya kurang lebih 20.000 ya hahaha pokoknya aku bakal bikin setting spray dan apa sih fungsi dari setting spray ini jadi bisa bikin wajah kita tuh lebih fresh lagi dan juga bisa bikin makeup kita itu tahan lebih lama dan langsung saja apa yang harus dibutuhkan yaitu aku memakai ini siapkan aloe vera gel dan kalian bisa pakai aloe vera apa saja dan aku cocok dengan aloe vera ini nih aku juga udah pernah review di video sebelumnya dan ini juga manfaatnya banyak banget dari aloe vera kalian bisa cekat dulu sekolah video-video aku dan tentunya air mawar mawar aku udah mau habis tinggal setengah terus banyak banget juga manfaat dari air mawar kalian kalau nggak ada air mawar juga kalian bisa ganti dengan air putih yang matang ya teman-teman yang matang yang nyemetah dan yang kran air putih matang kalau kalian nggak ada air mawar dan tentunya botol spray dan kalian bisa manfaatin botol spray bekas parfum kalian itu juga bisa terus kalian bisa beli ini di tempat abang-abang atau di tempat pokoknya kosmetik terus di pasar juga ada kayaknya dan murah banget ini dan ini kenapa aku pilih yang kecil yang kecil ini tuh bisa dibawa kemana-mana bisa dimasukin ke tas kita gitu jadi nggak ribet bisa dibawa kemana-mana dan langsung saja tanpa bas-bas itu anjang lebar bla 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 yuk kita langsung bikin di airnya dan kita buka dulu nih ini aku baru cuci jadi kayak ada airnya sedikit gitu ya teman-teman aduh dateng dan ini bisa nggak ya masukinnya dan yang harus aku butuhin sih cuman ini ya 2 sendok teh ini kalau harus nempel-nempel di nggak maksudnya nggak bisa jatuh langsung ke bawah gitu kalau nempel-nempel di sekitarnya sini nggak apa-apa karena nanti ini bakalan di kocok sama air mawarnya gitu woi masuk woi dan aku kira ini udah cukup setelah itu kita langsung masukin air mawarnya deh dan perbandingannya itu ini 2 sendok kecil itu 2 sendok teh dan ini aku mau pasang setengah airnya mau taruh maksudnya mau taruh setengah setengah botol soalnya ini punya botolku kecil tapi bulet buntek apa sih pokoknya secukupnya lah ya kalian kira-kira aja sih pokoknya satu banding satu itu dan udah jadi hmm tapis banget ya teman-teman dan langsung saja aku mau taruh setengah wah seger banget dan menurut aku kalian kalau mau bikin pakai botol yang kecil aja karena menurut aku ya eh kalian itu bikin sedikit habis bikin lagi habis bikin lagi tapi kalau seandainya kalian bikin langsung banyak takutnya habisnya tuh kelamaan gak tau deh ini kalau dibikin lama-lama itu jadinya kayak gimana aku jangan ngerti jadi aku saranin sih kalian bikinnya sedih sedih aja pakai botol yang kecil ini kayak aku dan ini bisa dibawa kemana-mana juga praktis banget tentunya dan biar kita maksudnya lebih bagus lah lebih cepat habis kita bikin baru habis kita bikin baru daripada kita bikinnya kebanyakan nanti lama habisnya toh bahannya juga sangat gampang banget bikinnya dan simpel banget terima kasih udah menonton videoku jangan lupa like, komen, share, dan subscribe videoku ya teman-teman agar videoku semakin berkembang dan aku semakin semangat bikin videonya inget subscribe like komen dan share ke sosial media kalian yang kalian punya terus notifikasinya jangan lupa loncengnya agar kalau aku bikin video terbaru kalian lah yang pertama tau dan bye ketemu di video selanjutnya ya